Seperti yang kamu tahu, kalau call to action adalah bagian atau komponen penting dalam sebuah copywriting. Nah, gimana kalau call to value? Apakah kamu pernah dengar namanya call to value? Terkait itu akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Upgrade2id, tempat belajar digital marketing dan digital teknologi untuk tingkatkan bisnismu. Jadi di video kali ini, teman-teman, kita akan bahas apa itu call to value dalam copywriting. Jadi kalau ini sesuatu yang baru, yang pertama kali kamu dengar, tentu kamu wajib aplikasikan saat kamu menulis copy. Jadi tanpa bas-basi lagi, langsung masuk ke layar layout saya. Jadi call to value itu apa? Seperti namanya, ajakan untuk bernilai. Kalau definisi Indonesia-nya mungkin agak aneh. Tapi kita akan tarik mundur dulu, teman-teman, buat kamu di sini yang belum tahu apa itu call to action. Singkatnya adalah call to action itu ajakan pertindak. Salah satu bagian dalam sebuah copy. Jadi kalau copy ini kan naskah iklannya, tulisan persuasifnya. Kalau call to action itu bagian paling akhir biasanya dalam sebuah copywriting. Jadi kalau ini contohnya, misalkan, kalau kamu sudah nonton video kita yang lain, yang sebelum-sebelumnya tentang copywriting, tentu kamu sudah dapat gambaran. Tapi kalau belum, ini saya akan kasih contohnya. Misalkan ini adalah judulnya ya, atau biasanya itu disebut sama orang-orang itu hook ya. Hook dalam sebuah copywriting. Contohnya kayak gini. Tahun 2022, jika belum bisa copywriting, siap-siap ketinggalan zaman. Ini judulnya. Nah, call to action itu apa? Call to action itu ajakan pertindak. Setelah orang baca copywriting kamu ini, orang harus kemana? Apakah klik link bio, like dan komen, WA di nomor ini, follow, subscribe, atau apapun. Yaitu call to action. Nah, contohnya di sini call to action-nya seperti ini. Yuk belajar copywriting secara gratis di webinar X. Klik link di bawah ini ya. Nah, ini call to action-nya. Jadi, ajakan orang itu harus kemana setelah lihat copywriting-mu. Dan tentu call to action ini disesuaikan ya. Kalau misalkan kamu ingin meningkatkan interaksi konten medsos, ya call to action-nya, ya call to action yang interaksi. Misalkan, kalau pendapat kamu, gimana yuk kita diskusi di kolom komentar. Sementara itu, kalau misalkan call to action-nya ini contohnya di email, kan tentu beda lagi. Klik tombol di bawah. Nah, contohnya tentu itu tergantung medikanya juga ya. Nah, itu call to action ya. Jadi, bagian ajakan bertindak dalam sebuah cooperating. Nah, lantas apa sih bedanya call to action sama call to value ya? Jadi, mengutip dari craft copy, teman-teman. Call to value itu apa? Call to value itu sebenarnya tetap call to action. Tapi, dia itu menambahkan value-nya ya. Value proposition ya. Dan mengingatkan orang bahwa apa sih yang mereka akan dapatkan gitu kan. Contohnya seperti ini ya, kalau kamu bandingkan. Kalau yang pertama, segera WA admin ya. Ya, ini kan call to action biasa kan. Tapi kalau call to value, itu segera WA admin untuk dapatkan promonya ya. Jadi, ada ya bumbu-bumbunya, teman-teman. Jadi, orang tahu nih, kalau misalkan mereka WA admin, mereka akan dapat apa. Itu bedanya call to action sama call to value ya. Contoh lagi misalkan. Yuk, klik link di bawah sekarang dibandingkan yuk klik link di bawah dan dapatkan kejutan menarik dari kami. Nah, ini call to value sama call to action. Jadi, yang atas itu hanya call to action biasa yang hanya menyebutkan bahwa ya, ngajak orang bertindak aja gitu kan. Sementara kalau call to value itu, selain kita mengajak orang melakukan tindakan tertentu, kita memberikan value-nya. Jadi, kita menunjukkan nih, kalau kamu melakukan A, kamu bakal dapat apa. Itu bedanya call to action sama call to value. Ya, jadi ini juga cukup ramai. Kapan hari sempat kita bahas di TikTok, teman-teman. Nanti kamu bisa juga lihat akun TikTok kita. Tapi, rumusnya, teman-teman, dalam membuat call to value adalah ya, sebenarnya sama aja sih. CTA plus value yang bisa kamu tambahkan. Jadi, kalau CTA itu kan banyak ya call to action ya. Biasanya pakai kata-kata aksi seperti ayo, yuk, segera, klik, mari, apalagi, macem-macem gitu kan ya. Nah, itu call to action biasa. Tapi, kalau call to value, teman-teman, kamu bisa tambahkan value-nya. Tentunya, teman-teman, value ini kan sesuai sama bisnismu kan. Jadi, kita nggak tahu nih value yang kamu ingin sampaikan apa. Tapi, biasanya, itu dapatkan apa ya. Dapatkan promonya mungkin. Atau dapatkan penawaran menarik lainnya. Mungkin, atau contohnya ini. Ambil penawarannya. Terus, contohnya kayak gini. Follow akun ini agar kamu terus update tentang copywriting. Nah, itu kan call to value kan. Jadi, ngajak orang untuk follow. Tapi, setelah ngajak orang untuk follow, harus ngapain nih. Nah, mereka dapat apa nih? Itu call to value. Jadi, kamu juga bisa mengaplikasikan ini, teman-teman, untuk copywritingmu. Tentunya, dengan kita menambahkan call to value, copywritingmu bisa berpotensi lebih persuasif ya. Dan tentunya, lebih variatif juga. Dan mungkin, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini dari Upgraded, silakan kamu subscribe ya. Sama aktifkan loncengnya, teman-teman. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya. Seputar gimana sih caranya melakukan pemasaran di media sosial. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.